Kita buka Indo Provinsi atau Provinsi Seluruh Indonesia kita add maka akan muncul data Provinsi Seluruh Indonesia Nah, begitu pula ketika kalau kita ingin masukkan raster, add raster layer Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan mencoba untuk perlatihan QuantumGIS sekarang QuantumGIS menggunakan versi 3 ya versi 3 Girona untuk membuka software ini kita pilih aja yang QGIS Desktop 3.00 ya ini tidak jauh tampilannya tidak jauh berbeda ya dengan QuantumGIS versi 2 yang biasa kita pakai waktu dulu Nah, kita coba saja untuk materi pertama seperti biasa kita input data ya input data vector maupun data raster Nah, sebelumnya untuk input data vector dan raster harus ada terlebih dahulu manage layer toolbarsnya ya yang ini kalau belum ada klik kanan kita pilih manage layer toolbars nah, kalau untuk data vector kita pilih yang pilih add vector layer bentuknya seperti ini kita buka ya pastikan disini sudah S3 shapefiles formasi all files ya, maka kita jadikan S3 shapefiles karena kita akan buka yang berformat SHP nah, contohnya kita buka Indo province atau provinsi seluruh Indonesia kita add maka akan muncul data provinsi seluruh Indonesia nah, begitu pula ketika kalau kita pengen masukkan raster add raster layer add raster layer ini ya, contohnya kita kita masukkan data ini kayak Jakarta ya dalam bentuk kiotif biasanya nah, kita masukkan kita add dan dia akan masuk datanya disini ya, jadi ini adalah data rasternya kita masukkan